Intro Gubernur Jawa Barat Ahmad Hiriawan Mempresentasikan komoditi unggulan Jawa Barat Pada seleksi kandidat calon perai Budipura 2017 Di Kementristek Dikti, Jakarta, Selasa 19 Juli 2017 Pada paparannya tersebut Aher, Sapaan Akrab, Gubernur Jawa Barat Mempresentasikan 5 komoditi unggulan Dari 17 komoditi yang ada 5 komoditi tersebut adalah Inovasi ikan patin Ikan neles sang puriang Indigo vera Ayam sentuh Dan tentunya kopi Jawa preanger Alhamdulillah Pada pagi hari ini kami memaparkan Hasil-hasil inovasi yang dikembangkan di Provinsi Jawa Barat Dari pertengahan tahun 2016 sampai dengan 2017 Kita menemukan ada 17 inovasi Dan 5 diantaranya kami tampilkan di Kementristek Dikti Dalam rangka merebut Dialah Budipura Yang pertama dari 5 itu adalah Ikan patin Ikan patin dengan sistem teknologi corong Berhasil meningkatkan produksi tarfa Dari peruang per tahunnya Hanya 0,9 juta menjadi 27 juta Yang kedua Kopi Jawa preanger Kopi ini tentu kopi terkena semenjak alaman Tapi semenjak tahun 1922 Kopi ini sempat terkena virus Sehingga hilang dari dataran-dataran Jawa Barat Kemudian sekarang muncul kembali Dan 2011 kita kembali memperkenalkan kopi unggulan Asal Jawa Barat Pasar dunia Dan hasilnya cukup baik Karena mampu menghadirkan nilai kesejahteraan yang lebih tinggi Dari yang asalnya hanya 30 ribu Kisaran 30 ribu per kilogram berimpin Sekarang sudah sampai di minima di angka 125 ribu Dan kopi terbaiknya sampai di angka 700 ribu per kilogram berimpin Yang ketiga Lele Sangkuryang Sangkuryang ini juga sama Jenis lele yang kemudian disentuh dengan sentuh teknologi Dengan kunyit dan serum tertentu Atau zat tertentu Yang dicampur di pakan Sehingga produksinya bisa lebih meningkat Yang asalnya Hanya 2 kali setahun Bisa dipijahkan menjadi 4 kali setahun Berikutnya adalah Indigo vera Nah ketika kita cerita pertanakan Maka faktor pakan menjadi faktor penting Karena ini menghabiskan biaya yang cukup besar Nah dengan indigo vera ini Kita menemukan sebuah jenis pakan yang baru Yang berasal dari kehijauan Biasanya kan pakan-pakan ternak itu hijauan dan konsentral Hijaunya diambil dari rumputan dan tumbuh-tumbuhan Kemudian konsentralnya diambil dari bungkil Ataupun konsentralnya sudah dijual Di pasar-pasar bebas Nah harganya cukup mahal Tapi ketika kita beralih ke indigo vera Ternyata hijauan plus konsentralnya Sudah tergantung langsung pada rumput ini Karena rumput ini kita berdayakan Plus kita sertifikasi Supaya keunggulannya tetap menjadi unggul Dimanapun indigo vera ditanam Karena sudah ada sertifikasi Dampaknya adalah Biaya untuk pakan ternak menjadi lebih rendah 50% Dampaknya para petani peternak semakin untung Dan mudah-mudahan kemudian Para petani peternak bergairah Penjualan juga volume semakin tinggi Dan harga semakin bagus Serta biaya semakin rendah Sehingga nilai tambah bagi para peternak semakin banyak Yang kelima adalah ayam sentul Ayam sentul ini adalah ayam asli Milih masyarakat Jawa Barat Kita kemudian cari galormoninya Kita mendapatkan akibat sentuhan teknologi GGPS Jadi Grand Parent Stock Kemudian turunannya menjadi GPS Grand Parent Stock dan Parent Stock Serta Final Stock atau Combinator Stock Nah ini kita lakukan Supaya keunggulannya kemudian terperlihat dengan baik Plus manufanya terperlihat dengan baik Dan kemudian keunggulannya adalah Kita bisa mendorong percepatan Percepatan pertumbuhan yang lebih cepat Tiba-tiba dengan pertumbuhan yang kampung biasa Budi Pura sendiri merupakan penghargaan Bagi pemerintah daerah Atas prestasi dalam pembinaan kabupaten kota Baik dalam bentuk kebijakan Fasilitas, sumber daya Maupun penciptaan iklim kondusif Bagi pengembangan dan penguatan inovasi Sehingga dapat dihasilkan inovasi Dengan nilai tambah Dalam bentuk komersial, ekonomi Maupun sosial budaya Pada tahun ini Jawa Barat akan bersaing dengan Provinsi Riau, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara Dalam selek selima besar ini Tentunya akhir optimis Budi Pura akan diraih kembali oleh Provinsi Jawa Barat Saya tentu optimis karena Kita menjalankan inovasi paling serius ya Dalam arti bahwa Sepanjang 2016-2017 tahun ya Pertengah tahun 2016 sampai tahun 2016 Kita berhasil menghadirkan 17 inovasi Yang lima diantaranya kami tampilkan Dalam acara Budi Pura Untuk dinilai oleh Kemen Seperti diantaranya Sebagai inovasi daerah yang dikembangkan Di provinsi-provinsi termasuk di Jawa Barat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat BP2D Luqman Shalahuddin Turut hadir mendampingi akhir Pada hari ini Kita sedang mendampingi Bapak Gubernur Untuk presentasi Di hadapan Juri Anugerah Pujuk Pura Tahun 2017 Alhamdulillah pada tahun ini Jawa Barat kembali masuk Menjadi lima besar Paling tidak bersama-sama dengan Provinsi yang lain Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat Kali ini hadir dengan full team Karena apa yang disampaikan Inovasi dari Provinsi Jawa Barat Adalah lintas Lintas sektor Dan lintas Kedinasan Dan lintas kekebunan Kemudian juga dari sektor perikanan Dan juga dari Tahanan-tahanan peternakan Bahkan juga beberapa pakar Dari IPB Yang bekerja sama dengan kami Dengan kita Itu juga ikut hadir Dan tadi sudah Pak Gubernur Jawabaran mendapatkan Kilihan yang pertama Dan telah Cukup meyakinkan sekali Apa yang disampaikan oleh PIO Dan juga dalam tanya jawaban Para arti juri Sangat menyakitkan Menurut Menjadakan Dan mohon doanya Agar selanjutnya sukses Dalam selanjutnya Kami optimis Bahwa Kali ini Jawa Barat Dari Bali Kemaraikan Anugerah Budi Pura 2018 Ini akan sedang Dersiapkan Dengan sebesar Sebelumnya Provinsi Jawa Barat Telah menerima Anugerah Budi Pura ini Sungguh prestasi Yang luar biasa Mudah-mudahan Ini bermanfaat Bagi masyarakat Jawa Barat Tidak saja menjadi Termas teknologi Tapi pada saat yang sama Juga menjadi Bagian dari pertumbuhan ekonomi Yang berakibat pada Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat Tapi menikah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh